Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya membubarkan acara musik menjelang resepsi pernikahan yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Komplek Wisata Pahandut Seberang, Palangkaraya. Walaupun menggunakan masker, tetapi mereka tidak menjaga jarak aman. Satgas Penanganan COVID-19 mengaku mereka bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, Satgas meminta permainan musik dihentikan dan warga yang berkerumun diminta untuk membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Usai diberikan imbauan untuk membubarkan diri, puluhan warga dengan tertib meninggalkan tempat acara tersebut. Untuk memastikan kejadian yang ada tidak terulang lagi, Satgas juga memanggil keluarga pasangan pengantin untuk diberikan teguran dan imbauan. Karena selain kegiatan tidak menjaga jarak aman, kegiatan juga sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Kami selaku tim Begus Tugas COVID-19 Pelangkeraya, karena ini mungkin ada laporan dari warga juga, mungkin dari masyarakat, mungkin ada musik di tengah malam. Karena sesuai kita rapat, itu diperbolehkan silakan, ada organ tunggal, misalnya ada acara, nyanyi, masih diperbolehkan sampai pukul 21.00. Dari waktu ini, karena sudah menempati batasnya, jadi kita melaksanakan imbauan kepada tuan rumah, kita melaksanakan imbauan supaya kiburan malam untuk dihentikan. Sementara itu, data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 19 Desember mencatat, di Palangkeraya sudah ada 1.788 warga terpapar COVID-19. 311 di antaranya masih dirawat, 1.391 pasien sudah sembuh, dan 86 orang meninggal dunia. Dede Sabtejaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkeraya. Terima kasih telah menonton!